Pada hari Selasa, ibu kota Guinea Bissau merasakan gelap gulita setelah perusahaan Turki, Kop Powership, memutus pasokan listrik karena alasan tunggakan utang sebesar 17 juta dolar AS. Menteri Ekonomi Negara tersebut mengatakan bahwa situasi ini disebabkan oleh utang yang belum dibayar oleh perusahaan listrik dan air setempat sebesar 15 juta dolar AS. Monsir tersebut menambahkan bahwa pengaturan sedang berlangsung untuk membayar utang tersebut dalam waktu 15 hari. Powership Kop adalah salah satu operator terbesar di dunia dalam penyediaan pembangkit listrik lepas pantai. Menurut situs web mereka, mereka telah memasok 100% kebutuhan listrik sejak tahun 2019. Jurubicara Kop Powership mengatakan bahwa pembangkit listrik lepas pantai mereka tidak dapat terus beroperasi karena lamanya periode tunggakan pembayaran. Mereka menyatakan bahwa perusahaan sedang bekerja keras dengan pejabat-pejabat setempat untuk menyelesaikan masalah ini. Ini bukan kali pertama Powership Kop terlibat dalam perselesihan semacam ini. Bulan lalu, mereka mematikan pasokan listrik ke ibu kota Sierra Leone, Free Town karena tunggakan utang sekitar 40 juta dolar AS. Benteng Tani Benteng Tani, pupuk organik solusi stabilisasi ekosistem tanah Kehadiran Benteng Tani dalam pameran sawit Indonesia Expo 2023 tidak terlepas dari kualitas produk yang sudah memperoleh sertifikasi Inovice atau SNI pupuk organik. Meningkatkan hasil panen, pengganti urea atau ZA, membantu penyerapan fosfat dan KCL, mengurangi biaya pupuk, menjaga kestabilan hasil panen, mencegah dan mengatasi busuk pangkal batang atau ganoderma. Benteng Tani solusinya. Benteng Tani